Pemisah Pemerintah Desa Jati Pancur kolaborasi membari pengusaha ngebuka akses dalam lingkar baru. Dalam baru diharapkan bisa numbuhkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Desa Jati Pancur Kecamatan Greget, Keupatan Cerbon berkolaborasi membari PT Bumi Bakti Sukses Persada ning program ngebuka akses dalam lingkar baru. Pembukaan dalam lingkar kin merupakan cita-cita masyarakat sengawit rung puluh tahun terakhir supaya duai akses alternatif sing bisa ngedukung perekonomian langgampang akan mobilisasi masyarakat. Dalam sedawa hampir sekilometer lang lebar enam meter masih di tahap pemadatan ning alat berat. Dukungan sing pihak pengusaha ning realisasi dalam lingkar kin ngupai harapan anyar kanggo masyarakat sing pengen dalan alternatif sengawit suwe. Perwakilan PT Bumi Bakti Sukses Persada njelaskan aneh perusahaan ning desa Jati Pancur diharapakan bisa ngupai manfaat ning masyarakat. Bahkan dalam lingkar anyar kin digadang-gadang bisa dari akses alternatif sing bisa hubungakan masyarakat antar desa. Sementara kuhu desa Jati Pancur nyambut baik lan apresiasi ning peran aktif PT Bumi Bakti Sukses Persada sing ngedukung lang kolaborasi ning ngebuka dalan baru terlalui dalan kin kedik diharapakan bisa nungguakan perekonomian masyarakat. Ning si si sejene pemerintah desa Jati Pancur lang pihak pengusaha berencana ngajiwakem permohonan ning pemerintah daerah keupatan Cirebon. Kagong lakuakem proses pembangunan dalan baik di asfal atau di botonisasi supaya kondisi dalan lingkar kin lebih layaklah nyaman kanggo masyarakat. Mohamad Selihin, RCTV Cirebon Informasi berikutnya pemisah pembangunan jembatan ning desa Jati Pancur keupatan Cirebon masih durung direalisasi. Pemerintah desa ngedesek jembatan darurat secepatnya dibangun permanen. Jembatan darurat ning desa Jati Pancur kecamatan Greget keupatan Cirebon masih dimanfaat nangni masyarakat kanggo ngedukung mobilisasi. Durung jelasin informasi pembangunan jembatan permanen gawai masyarakat masih nunggu realisasi pembangunan jembatan sehingga dijanjiakan pemerintah daerah. Pemerintah desa Jati Pancur ke Dik Nagi janji suise pirang-pirang waktu mau Bupati Cirebon serta instasi terkait menunjungi lokasi jembatan. Pasalnya sampai sekin beli kunjung anak kepastian pembangunan jembatan permanen. Kuwa desa Jati Pancur Wawan Suhandi jelasakan jembatan darurat sing masih berlantai kayu serta kondisi tanah penghubung antar jembatan Landalan Singduur sering nyebabakan pengendara terjatuh. Pemerintah desa Jati Pancur ngarep pemerintah daerah Landinas PUTR Kupatan Cirebon secepatnya realisasi perbaikan lah pembangunan jembatan permanen. Asalnya kondisi dibutuhkan bisa di masyarakat. Sebagai akses penghubung sing penting pisan kanggo sektor perekonomian, pendidikan, bahkan sektor kesehatan. Muhammad Solihin, RCTV Cirebon. Akhir informasi CJNE bakal disampaikan Swiss CJDANIQI tetap tanggung jawab bahasa Cirebon. язan ว carries Journal 00 0 0 0 0